Pada tahun 1995, BJ Habibie berhasil memimpin pembuatan pesawat N250 Gatot Kaja yang merupakan pesawat buatan Indonesia yang pertama. Pesawat itu diciptakan Habibie sebagai pesawat komersil yang kala itu dirancang oleh IPTN, sekarang PT Dirkantara Indonesia. Teknologi pesawat itu cukup canggih dan dipersiapkan untuk 30 tahun ke depan. Pesawat itu merupakan satu-satunya pesawat turboprop di dunia yang menggunakan fly-by-wire. N250 melakukan terbang perdana pada tanggal 10 Agustus 1995. Pesawat ini menjadi ambisi besar pertama dari IPTN untuk bersaing di pasar turboprop berkapasitas 50 sampai 70 penumpang. Selain N250, Habibie juga berhasil membuat R-80. Pesawat ini dilengkapi teknologi fly-by-wire yang menggunakan sinyal elektronik dalam memberikan perintah. Bapak teknologi ini pun ikut mendesain pesawat angkut militer Transall C-130. Pesawat tempur dengan empat turboprop sayap tinggi berfungsi sebagai pesawat angkut militer pasukan di banyak bagian belahan dunia. Bahkan pesawat ini memungkinkan lepas landas dan mendarat di runway yang pendek. Tim Liputan Ainews melaporkan.